Halo teman-teman, jumpa lagi di Dursang Gini Hari ini kita bermain game Toka Live World ya teman-teman Ah, hari ini sangat seru Aku hari ini libur, jadi aku gak ada kerjaan nih Hmm, bagaimana kalau aku main game saja? Wah, game balapan ini sepertinya seru Baiklah, aku akan bermain dulu Wah, terlalu kencang ini Aduh, terlalu cepat Waduh, aku jadi kalah Hmm, tunggu, aku mau menunggu si Kak Yuta datang deh Hana, kenapa kamu bermain game terus seharian? Kamu tidak membantu nenek Nenek sedang memasak loh Jadi kamu bisa bantu gak? Bantu cuci piring Tapi nenek, aku masih mau main game Soalnya gamenya terlalu seru Wah, aku balapannya hampir menang ini Aku tidak mau bantu Aduh, Hana, tolonglah Aku kan memasak juga buatmu Eh, sayangnya si Hana tidak mau membantuku Baiklah, kalau begitu aku akan memasak sendiri Aduh, masakanku Masih berantakan ini Tapi aku sangat capek Aku mau minum kopi dulu Hmm, minum dulu Nah, sekarang aku akan melanjutkan memasak Ambil apa dulu ya di kulkas Sepertinya di kulkas ada ini ya Ada ayam goreng Aku akan menggorengnya saja Nah Hai, nenek Dali Kenapa nenek memasak sendiri? Tidak ada yang membantu Iya, aku menyuruh Hana membantuku Tapi dia tidak mau membantu Ya sudah, kalau begitu aku saja yang membantu Aku akan beritahu si Hana Jangan terlalu sering main game Hai, Hana Aduh, Kak Mai Ada apa, Kak Mai? Kamu jangan terlalu sering main game Soalnya nanti mata kamu jadi rusak Dan kamu jadi tidak mau mengerjakan pekerjaan lain Tapi, Kakak, game ini terlalu seru Aku mau bermain Wah, lebih baik kamu pergi jalan-jalan deh sama temenmu Sepertinya temenmu datang tuh Benarkah? Mungkinkah itu si Atong dan si Anto? Iya, coba saja kamu lihat Mana dia? Aku akan lihat dulu Tapi aku harus tinggalkan dulu ini stick game-nya Tinggalkan di sini saja Aduh, stick game-nya kamu lempar-lempar Aduh, maaf Soalnya aku buru-buru, Kak Mai Mana ya si Atong dan si Anto? Ting-tong, ting-tong Wah, rupanya si Atong dan si Anto datang ya Hai, Hana Aku mau ngajak kamu main Kita main di playground yuk Main di playground Aduh, sepertinya aku malas banget Aku mau main game Waduh, kamu jangan main game terus Soalnya nanti kamu jadi capek dan malas Iya, kamu harus sering bermain dan bergerak Berolahraga juga Kalau kamu main game terus nanti kamu tidak sehat Waduh, benar itu, Hana Kamu jangan main game terus Bolehkah? Kalau kamu bermain dengan si Atong dan si Anto saja di luar Main saja di playground sana Yalah, Nek Kalau gitu aku akan pergi bermain dengan si Atong dan si Anto saja di luar Ayo, Atong, Anto Kita keluar Oh iya, si Utanya di mana ya? Kita ajak dulu deh, si Utanya juga Ya deh, aku akan panggilkan dulu si Uta Nek, si Utanya kemana ya, Nek? Dari tadi kok nggak kelihatan? Coba kamu cari di kamarnya Mungkin dia di kamarnya deh Dari tadi memang Nenek tidak melihatnya Nenek akan pergi masak dulu ya Iya deh, Nek Wah, Kak Iutanya kemana ya? Kak Mai, Kak Mai Ada apa, Hana? Kamu mau mencari siapa? Aku mau mencari Kak Iuta Kak Iutanya di mana ya? Coba saja kamu cari di kamar Mungkin kamu bisa menemukan dia Baiklah, aku akan ke atas dulu Eh, Kak Iuta Kak Iuta, bangun Kak Iuta Aduh, aku ngantuk banget ini Aku baru tidur Memangnya Kak Iuta semalam ngapain? Aku semalam main game Aku semalam main game, Hana Jadi keseruan Jadi aku baru bangun sekarang Ya ampun Memangnya kamu bangunkan aku Kenapa sih? Ini, si Aton dan si Anto datang Dia ngajak kita main di playground Oh, kalau begitu Aku akan mandi dulu sebentar ya Iya deh, cepat ya Soalnya si Aton dan si Anto sudah datang Baiklah, baiklah Kalau gitu aku akan mandi dulu Eh, Nenek Nenek masak apa ya, Nek? Aku lagi memasak stick Kalian mau makan nggak? Mau, Nek Tapi nanti saja aku mau mandi dulu Aton, Anto, kalian datang ya Iya, aku mau ngajak kalian pergi main di playground Baiklah, tapi tunggu aku ya Aku mandi dulu Nah, disini aku mandi dulu nih Hmm, segar banget Nah, sudah selesai Ayo kita pergi Baiklah, ayo kita pergi ke playground sekarang Ah, aku juga mau ikut, Kak Iya, iya, iya Kita ikut bareng yuk Wah, kita sudah sampai di playground ini, Hana Iya, Kak Yuta Tapi disini ada tempat belanjaan banyak sekali Wah, Yuta Gimana kalau aku traktir kalian? Aku mau belanja Dan kita makan dulu yuk Baru main Iya, iya, Yuta Ayo lah Kita makan dulu Kita duduk disini dulu Tapi rencananya kan kita mau bermain Kenapa kita mau malah makan? Iya nih Kita makan atau bermain sih? Tapi lebih baik kita makan dulu Soalnya perutku sangat lapar nih Baiklah, baiklah Kalau atong yang traktir aku mau deh Tapi aku kira-kira mau makan apa ya? Kakak, disana sepertinya ada yang Jualan apa itu ya? Sepertinya mie ayam ya? Ayo kita lihat deh, Kak Baiklah Pak, Bapak jualan apa ya, Bapak? Oh, aku sedang jualan mie ayam nih Kalian mau beli nggak? Satunya berapa ya, Bapak? Satunya cuma 10 ribu Murah, Kak Baiklah, kalau gitu aku mau beli Kita mau beli berapa porsi ya, Atong? Gimana kalau kita beli 4 porsi? Satu orang satu Nanti kalau ada yang mau tambah boleh kok Baiklah, kalau gitu kami pesan 4 ya, Bapak Oke, aku akan membuatkan dulu Nah, kita pergi keliling dulu yuk, Hana Disana sepertinya ada jualan Ada yang jualan enak-enak juga nih makanannya Baiklah, Kakak Aku akan pergi ke sana Pija, Pija Disini ada jualan pija Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Aku mau menjual pija ini Murah saja kok, lagi obrol Wah, Hana, Hana Disana ada yang jualan pija Aku mau ke sana deh Sepertinya sangat enak Hmm, pijanya Rasa apa ini ya? Ini pija rasa ayam Ayam panggang Kalau kamu mau Aku bisa buatkan pija sesuai request deh Wah, aku mau request yang rasa sapi panggang Atau sapi barbecue Ada nggak? Boleh, boleh Aku akan buatkan dulu Nah, kamu mau beli berapa porsi ya? Aku mau beli 5 porsi deh Hmm, satu orang satu ya Dan satu lagi Aku mau bungkus buat Kak Mai Wah, Kakak mau beli pija ya, Kak? Iya, Hana Aku mau beli pija Kita mau bungkus satu buat Kak Mai ya Soalnya Kak Mai kan suka pija Nah, kalian pesan aja Apa yang kalian mau Nanti aku yang bayar deh Pasti rebes Alias beres Waduh, terima kasih ya, Tong Kamu juga mau traktir pijanya ya? Iya, iya Mumpung aku baru dapat rejeki nih Soalnya aku dapat 500 ribu dari papaku Nah, ayo kita makan dulu Itu sepertinya mie ayamnya sudah selesai Iya deh, iya deh Ayo kita makan dulu Setelah ini kita mau main di playground ya Iya deh, Kak Aku juga mau makan Soalnya perutku sangat lapar Nah, ini sudah selesai ini mie ayamnya Satu orang satu kan? Hmm, ada yang mau bungkus? Enggak deh, Bapak Kami makan di sini saja Hmm, lain kali aku akan ngajak Kak Mai makan di sini deh Soalnya makanannya sepertinya sangat enak Iya nih, Kak Ayo kita makan dulu deh sekarang Nyam, 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 nyam Aduh, sepertinya terlalu pedas deh Aduh, aku sampai kepedasan Hah, ya benar Mungkin Bapak itu mengenaruh terlalu banyak cabai Aku akan coba dulu deh kalau begitu Coba saja deh kamu makan Nyam, 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 nyam Hmm, rasanya enak kok Enggak pedas Tapi tadi punya aku kenapa pedas banget ya Mungkin karena dia tadi salah mencampurkan cabai terlalu banyak Wah, aku jadi kepedasan Dan sekarang perutku sangat sakit Aduh, perutku jadi sakit nih, Kak Benarkah, Hana? Aduh, bagaimana ya ini, Atong? Si Hananya malah sakit perut Waduh, kita harus bawa dia pulang sekarang Iya nih, Kak Perutku jadi mules Gara-gara tadi terlalu banyak makan mie ayam yang terlalu pedas itu Wah, kalau begitu kita harus pulang Ayo kita pulang sekarang, Hana Tapi bagaimana dengan pijanya? Pijanya kan belum datang Kamu tolong bungkus saja deh, Atong Ya, tolong ya Soalnya aku harus bawa si Hana pulang Baiklah, baiklah Kalau gitu kalian pulang saja dulu Kami akan makan dulu di sini ya Maaf ya, Hana Ternyata mie ayamnya terlalu pedas Tapi bukan salahmu juga, Atong Mungkin karena bapak itu salah mencampurkan cabenya terlalu banyak Ayo deh, Kak Kita pulang sekarang Baiklah, Hana Ayo-ayo kita pulang sekarang Waduh, kenapa sih Si Hana dan si Yuta lama sekali pulangnya? Aduh, padahal sudah mau siang ini Soalnya mereka kan harus makan siang Dan kenapa ini TV-nya tidak dimatikan ya? Aku akan matikan dulu Nah, eh Sepertinya Si Yuta dan si Hana sudah pulang ini Aku akan bukakan pintu dulu Hai Nenek Aku sudah pulang nih Nenek Aduh, perutku sangat sakit Tadi gara-gara makan mie ayam ini Sakit banget perutku Mules Iya, Nenek Si Hana-nya sakit perut Bagaimana ya, Nenek? Aduh, dari tadi aku temani dia pulang Wah, bukannya kalian tadi mau main di playground Kenapa malah jadi sakit perut? Mungkin karena kalian makan mie ayam tadi ya? Iya, Nenek Karena makan mie ayam Tadi orangnya meletakkan mie ayamnya terlalu pedas Bagaimana ya, Nenek? Aduh, perutku perih Bagaimana ya? Ah, baiklah Nenek akan ambilkan obat dulu Sebentar ya Sebentar, Hana Kira-kira obatnya apa ya? Mungkin kalau minum ini bisa sembuh Wah, baiklah aku akan berikan kepada si Hana Nah, Hana, coba kamu minum ini Tapi, Nek Apa benar ini bisa sembuh ya, Nek? Coba saja deh, Hana Soalnya obat ini pasti mujarab deh Baiklah, Nek Kalau gitu aku akan minum Hmm, mudah-mudahan saja obatnya bisa sembuhkan aku Hmm, aku sudah minum Dan sekarang perutku agak baik kan lho, Nek? Wah, syukurlah kamu sudah sembuh ya, Hana Nah, sekarang kamu istirahat dulu Nenek akan berikan kamu makanan yang enak-enak Dan bubur yang enak-enak ya Supaya kamu cepat sembuh Ya, Nek Makasih ya, Nek Nah, aku akan istirahat dulu Tapi aku boleh main game, Kak Kamu jangan main game, deh Kamu istirahat saja Soalnya main game terlalu lama dan tidak baik Tadi kan kamu sudah main terlalu lama, Hana Ya, Nek Kalau gitu aku akan istirahat dulu di sini Wah, kalian berdua sudah pulang ya? Iya, Kak, Mai Sudah pulang Hmm, emangnya kalian kemana saja tadi? Ah, kenapa si Hananya malah sakit perut ya? Iya nih, Kak Tadi gara-gara tadi makan mie ayam Dan mie ayamnya kepedasan Oh, begitu ya Wah, Kakak Untung saja Tadi si Nenek Dolly sudah memberi dia obat Dan cepat sembuh Aku takut banget tadi Lihat si Hananya sakit perut Yang penting sekarang Hana sudah sembuh ya Oh iya, Hana Sekarang kamu harus belajar Kamu tidak boleh main game lagi Ya deh, Kak Aku akan belajar dulu sekarang Oke teman-teman Sekian dulu video Leson GKD Sampai jumpa di next video Dadah Dadah selamat menikmati